Jaga dunia hiburan tanah air belum lama ini dikejutkan dengan hilangnya nyawa seorang bocah berumur 6 tahun di salah satu kolam renang di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya, bocah yang baru duduk di bangku TKB tersebut adalah putera sematawayang pasangan selebriti Angger Dimas dengan Tamara Tiasmara. Sempat tidak kunjung mendapatkan kejelasan perihal hilangnya nyawa bocah yang memiliki nama lengkap Raden Andante Kalif Pramuditio tersebut. Belakangan diketahui meninggalnya Dante dikarenakan seorang pria bernama Yuda Arvandi alias CA, kekasih dari sang bunda Tamara. Dan untuk mengetahui lebih lanjut perihal hilangnya nyawa Dante, pihak kepolisian pun sudah melakukan berbagai pemeriksaan. Di antaranya adalah pemeriksaan CCTV, otopsi jenazah almarhum, dan melakukan pemanggilan kepada kedua orang tuanya. Usai sang ayah Angger Dimas dipanggil pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan bersama tim psikologi forensik. Kali ini giliran Tamara yang hadir untuk melakukan pemeriksaan serupa. Lantas bagaimanakah cerita Tamara dibalik proses pemeriksaan tersebut? Dan seperti apa pula Tamara menjawab prihal donasi hingga kabar miring yang juga menyebutkan jika ia sempat melakukan survei lokasi yang diduga warganet untuk mempersiapkan aksi jahatnya bersama sang kekasih. Ya, berbagai perangai yang dilakukan Tamara usai hilangnya nyawa sang buah hati membuat warganet pun juga bertanya-tanya apakah Tamara terlibat dalam proses penghilangan nyawa sang anak. Terlebih lagi warganet pun juga menuding jika mantan istri Angger Dimas ini tidak memperlihatkan ekspresi kesedihan. Terutama saat dituding masih bisa berhias diri di hari ketujuh meninggalnya sang anak. Tak ayal hal ini pun langsung dibantah oleh Tamara dan diperkuat dengan pengakuan sahabatnya Soraya Rashid. Lantas apa bantan Soraya terkait hal tersebut? Seperti apa pula Soraya mengenal sosok YA? Pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Setelah Angger Dimas diminta pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Kali ini giliran Tamara Tia Semara Ibunda Almahrum Dante melakukan pemeriksaan serupa di Biro SDM Polda Metro Jaya kemarin. Datang ditemani kuasa hukumnya dan juga beberapa rekannya. Tamara pun mengaku siap menjalani proses, di mana menurut Angger Dimas hal itu pun dilakukan untuk mengetahui adakah dendam yang mengisi relung hatinya pas ke kejadian tersebut. Tamara datang sekitar pukul 5 sore dan mengaku sudah mempersiapkan diri, baik dari segi kesehatan fisik maupun psikisnya pun untuk melakukan proses tersebut. Seperti inilah ungkapan Tamara sebelum menjalani proses pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikologi forensik Polda Metro Jaya, Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Hari ini sampaikan kami akan diperiksa sebagai saksi oleh tim psikologi forensik. Nanti untuk perkembangan lebih lanjutnya akan kita sampaikan mungkin setelah pemeriksaan. Mbak Tamara, kondisinya bagaimana saat? Bisa. Kami akan update perkembangan penyidikan meninggalnya putra dari saudari Tamara. Benar saudari Tamara saat ini sedang dilakukan pemeriksaan atau asesmen psikologi forensik yang dilakukan oleh tim gabungan antara rekan-rekan ahli dari asosiasi psikologi forensik dan juga rekan-rekan dari tim bagian psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya. Pemeriksaan psikologi forensik ini merupakan bagian dari penyidikan berbasis ilmiah atau scientific crime investigation. Atas permintaan penyidik, beberapa ahli dilibatkan untuk proses penyidikan ini antara lain tim psikologi forensik. Sebelumnya, seperti rekan-rekan ketahui, tersangka YA juga telah dilakukan pemeriksaan oleh psikologi forensik. Kemudian, suami, mantan suami, maaf, atau bapak dari korban, saudara Angga Dimas juga telah dilakukan pemeriksaan. Usai diperiksa, Tamara yang datang dengan memperlihatkan ekspresi wajahnya yang masih tegang, seolah masih belum terima dengan kejadian naas yang menimpa putera sematawayangnya tersebut. Tamara menuturkan dirinya pun diperiksa oleh tiga orang dari tim psikologi forensik. Dan ia pun dicecar dengan cukup banyak pertanyaan hingga menghabiskan waktu kurang lebih selama tiga jam terkait seperti apa sosok almahrum putranya yang memiliki nama lengkap Raden Andante Kalif Ramuditio tersebut. Tamara pun juga menjawab perihal pertanyaan awak media yang mempertanyakan rasa penasaran warganet yang bertanya-tanya, apakah benar Tamara terlibat dalam proses penghilangan nyawa sang anak? Seperti inilah jawaban Tamara terkait dirinya yang dinilai berhias diri pada saat hari ketujuh meninggalnya sang putra. Dan juga perihal dugaan komunikasinya dengan pelaku jelang momen kepergian almahrum dante. Diminta keterangannya hampir kurang lebih sekitar tiga jam. Tapi dikarenakan keadaan kondisinya klien kami juga mungkin capek. Nanti kita akan risiko jelulang lagi untuk diteruskan pemeriksaan lebih lanjut. Dan juga tadi kita selaku kuasa hukum karena sifatnya rahasia, konselingnya itu ada di dalam ruangan sendiri. Jadi kita juga tidak bisa mendampingi di dalam. Hanya Mbak Tamara juga dan dari pihak yang mau wawancarai. Jadi kita tidak mengetahui isi dari apa yang ditanya-tanya di dalam. Intinya ke depannya bila mana ada panggilan lagi secara resmi kita akan kooperatif untuk memberikan keterangan lebih lanjut untuk meneruskan keterangan hari ini yang sudah disampaikan sama Mbak Tamara. Ada kira-kira banyak sih pertanyaan ini? Lebih dari 20 mungkin? Enggak sih kurang lebih mungkin 10. Cuma ya emang jawabannya yang panjang-panjang dalam sih. Berkisar tentang apa? Tentang orang yang memberiksa? Tiga orang. Pertanyaannya apa saja? Lebih ke apa isi jaris besarnya atau apa? Hari ini isi-isi pertanyaannya lebih ke ini sih tentang dante itu seperti apa? Cek kalian berdua gitu dibahas gak sih antara kamu dan iya? Bahkan saya tunjukin handphone saya tadi. Tapi kamu di komen netizen katanya sempat berdandan dan hari ini katanya gak berdandan. Seperti apa kamu? Ini aku dandan kok hari ini sih. Itu udah dijelaskan sama yang update itu di edit pakai aplikasi Remini. Oke. Masih didalami pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti antara lain handphone. Itu masih dilakukan, masih berlangsung ya. Proses penyidikan itu adalah pengumpulan fakta, bukti-bukti, juga alat bukti. Apa yang kami sampaikan tadi itu adalah apa yang telah dilakukan penyidik dan rekan-rekan ahli beberapa waktu yang lalu. Jadi kami tidak bisa berandai-andai penyidik terus bekerja dan berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara terang beneran. Sebagaimana SOP yang berlaku secara prosedural, proporsional, dan profesional. Ya, memang banyak keluarga net yang menduga keterlibatan Tamara dalam hilangnya nyawa sang anak. Alasannya Tamara disebut-sebut tidak langsung melihat CCTV saat nyawa Dante sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Selain itu, terdapat pula luka-luka di tubuh Dante yang diduga disebabkan olehnya. Bahkan yang terbaru, aksi Tamara yang membuat donasi untuk penggalangan dana anak-anak di Palestina. Seperti apa Tamara menangkapinya? Benarkah Tamara pun kini dibuat terganggu dan juga menderita kecemasan luar biasa? Donasi sebenarnya itu kan mereka nggak tahu ya. Itu sebenarnya orang yang mau ngasih uang dua kakak aku, udah ke situ aja gitu. Kemarin di rumah banyak yang mau ngasih uang duka, terus manajerku bilang udah bikin ini aja, campaign ini biar uang dukanya ke situ, nanti buat sih yang Palestina itu. Kalau rencana memang akan disalurkan untuk memperhatikan juga nggak sih? Kita mau komen dari sosial media atau gimana sih? Mempengaruhi juga sih ke... Yang update-update semua manajer aku, sama admin aku. Sementara itu, warganet pun juga menyebut jika Tamara dikabarkan sempat melakukan survei lokasi sebelumnya. Lagi-lagi Tamara pun membanta hal tersebut. Tamara pun menuturkan, ia memang memiliki sikap yang selalu mempersiapkan segala sesuatunya. Seperti salah satunya saat almarhum Dante sedang sakit, ia pun mencatat seluruh obat yang masuk dalam tubuh sang anak. Lantas benarkah, kini Tamara pun dibuat menyesal dengan ulah kekasihnya yang sudah diberikan kepercayaan, namun malah melakukan aksi di luar batas. Itu hal yang wajar untuk orang yang kenal aku. Dante mau main playground aja, aku harus cek dulu playgroundnya bersih apa nggak. Jadi apalagi berenang. Itu hal yang wajar sih. Orang dekat aku tahu aku seperti apa. Karena kekhawatiran kamu ya. Dante sakit aja, obatnya per berapa menit harus saya catat di akun saya. Bukan rasa kekhawatiran kamu ya. Tadi aku tunjukin. Bukan kekhawatiran, memang aku orangnya seperti itu. Aku orangnya detail. Nih, Dante sakit. Obatnya harus aku catat per menitnya. Bahkan bukan Dante aja. Anaknya, anaknya. Anaknya dia sakit juga aku tulis. Tapi jadi sesuatu yang dia kata itu menyerangkan. Yang penting kan orang terdekat dan sini tahu aku seperti apa. Penyusahaan nanti kan dengan mempercayai ke dia gitu. Pasti ada. Mungkin soal teman-teman jangan menggali lagi ke belakang. Kasian klien kami masih berduka dan sedih. Tadi udah dijelaskan hari ini agendanya. Jadi saya rasa cukup dengan informasi yang sudah disampaikan. Jangan nanya ke belakang lagi. Karena semua keterangan itu sudah kami sampaikan ke pihak penyidik. Jadi tolong hormati juga klien kami. Jangan sampai nanti. Tapi kan kabar. Berbagai perangai yang dilakukan Tamara usah hilangnya nyawa sang buah hati. Memang membuat warganet pun juga bertanya-tanya apakah Tamara terlibat dalam hal ini. Lantas seperti apa bantahan Soraya sahabat Tamara terkait hal tersebut. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari. Yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari. Pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pastikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di Youtube channel Intens Investigasi. Ya, berbagai perangai yang dilakukan Tamara usai kepergian sang buah hati tercinta untuk selama-lamanya. Membuat warganet pun juga bertanya-tanya apakah ia turut terlibat dalam proses penghilangan nyawa sang anak. Dimana warganet pun akhirnya menuding. Mantan istri Angger Dimas ini pun memperlihatkan ekspresi tidak biasa. Terutama saat ia tidak langsung memeriksa CCTV usai kejadian dan tidak memperlihatkan ekspresi kesedihan. Dimana ia pun dituding masih bisa berhias diri di hari ketujuh kepergian sang putera untuk selama-lamanya. Karena hal inilah Tamara pun langsung membantahnya. Bahkan Soraya Rasid, sahabatnya juga memberikan pengakuan tentang sosok Tamara. Benarkah ia pun sudah melihat tindak tanduk yang kurang baik dari Yuda. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yuda adalah kekasih sahabatnya itu. Bila aja anak gue mati, terus orang-orang tuh pada nuduh gue kayak gini gitu loh. Maksudnya kita tahu Dante ikut Tamara gitu loh. Tamara selama ini syuting, punya party planner. Itu iya buat siapa? Buat menghidupi Dante dan dia gitu loh. Dan dibantu juga sama ibunya Tamara yang untuk jagain Dante-nya gitu loh. Tahu, tahu dari mulai PDKT sampai kejadian sampai sekarang tahu cerita kok. Maksudnya emang dia percaya sama kekasihnya pasti percaya lah buat jagain anaknya. Dan itu pun juga bukan yang selalu dititipin terus. Karena biasanya Dante itu sama mamanya Tamara gitu seringnya. Mungkin ada beberapa kali yang bersama si mantannya ini. Sementara itu, selain Soraya Rasid, Putra Siregar seorang pengusaha dan sahabat dari beberapa selebriti tanah air pun buka suara mengenai sosok Yuda Arvandi. Sempat bermasalah dengannya, lantaran diduga sebagai salah satu orang yang terlibat perkelahian. Yang membuatnya harus mendekam di balik jerujuh besi beberapa waktu silam. Seperti diketahui saat itu, Putra Siregar bersama dengan satu rekannya yang lain dilaporkan oleh seseorang pria bernama Nur Alamsyah. Karena diduga melakukan aksi pengeroyokan yang terjadi di salah satu kafe di Bilangan Senopati, Jakarta Selatan 2 Maret 2022 lalu. Di singgung tentang hal ini, Putra Siregar pun mengaku sudah memaafkan orang yang disebut-sebut ikut mengkroyok rekannya saat itu. Yang diduga adalah YA. Ia pun juga menuturkan akan mencabut laporannya. Karena YA sudah tersandung permasalahan yang lebih berat, yaitu dugaan pembunuhan berencana terhadap seorang anak dari pasangan Angger Dimas dan Tamara Tiasmara, yaitu Dante. Jujur, kita sama Riko udah lupain ya, walaulah lah, udah lagi kemai lah, pelajarannya juga itu berharga dan sangat mahal sekaliannya. Tapi salah satu temen aku yang berjuang ya, sahabat aku yang berjuang waktu itu, yang dia ngurus ya, yang soat, yang dia mau restoratif justice lah, supaya kasus ini damai gitu, yang berusaha, yang ingin supaya ketemulah sama pihak kedua, supaya kedua belah pihak menjalin perdamaian. Nah ternyata enggak, makanya dia ngechat saya, tapi Arfandi ke kasihnya link kan, Arfandi mana? Aku bilang keras, sakin memang udah lupa gitu, ngapain sih gitu, kita udah gak main-main lagi lah ke Senopati atau apa, memang itu yang pertama kali ke situ kan. Lalu yang ini loh pi, yang kasus Riko yang keroyok gitu, dan memang waktu itu kan Arfandi jelas ngaku ya, ada rekaman dan semuanya ketika kita temui. Tapi disitu memang kita dinasihatin sama salah satu penasihat kita lah, bahwa tawakal itu enggak boleh dengan kebencian. Awalnya kita enggak terima lah, maksudnya Riko yang bonyok banget kan, sedangkan korban enggak pernah muncul kan, di kasus kami ini enggak pernah muncul korban loh. Sampai sekarang ada yang tahu enggak korban kami siapa? Iya. Enggak, tapi kembali lagi lah, kita udah ikhlas. Kan aku pribadi berkali-kali ngomong ikhlas kan, tapi aku disitu nanya juga diri aku, aku ikhlas, kalau aku ikhlas yaudah gak usah ada story-story atau apa gitu. Jadi aku nanya juga kan, nanti ikhlas sesungguhnya itu apa sih gitu. Tapi ya memang aku mau hapus story-nya itu, biasanya aku orang yang enggak mau kan, agak keras kepala lah maksudnya, biar orang ambil hukumannya gitu. Tapi satu sisi aku berpikir, jangan deh nanti ada bisikan syetan sehingga kita merasa puas, padahal ini korban tetap anak yang tidak berdosa gitu. Tapi kembali lagi ya, mungkin Dante udah tersenyum lah di surga lah, karena dia belum dihisapkan, belum balik gitu. Ini untuk teman-teman mungkin yang belum ngerti syariat atau gimana, bahkan Dante masuk surga, Dante juga bisa nyiapkan jubah orang tuanya ke surga. Itu sesuai syariat itu, jelas sekali. Makanya anak-anak ini dilarangkan dalam perang, gak boleh dibunuh dan sebagainya lah. Karena anak-anak ini belum dihisapkan, gitu juga gak boleh marahin anak kecil. Karena kita gak pantas marahin anak kecil, dia gak ada dosa soalnya belum dihisapkan dosanya. Kita ini yang berdosa, pastilah kita semua orang yang berdosa lah, gak mungkin kita dewasa gak ada dosanya. Jadi mudah-mudahan yang terbaik lah buat Dante. Di sisi lain, sebelumnya Angger Dimas pun juga meminta warganen untuk tidak lagi menduga mantan istrinya terlibat dalam permasalahan ini. Lantas apa yang membuat Angger Dimas kini seolah memilih pasang badan? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di Youtube Intense. Sementara itu, dibalik pemeriksaan Tamara dan pendapat sahabat serta putra Siregar terkait sosok YA. Belum lama ini, Angger Dimas pun juga menjalani pemeriksaan kejiwaan seperti yang dilakukan oleh mantan istrinya. Ia pun memohon kepada warganet untuk tidak menekan Tamara Tia Semara dengan dugaan penghilangan nyawa anak mereka. Karena memang belum ada bukti dari pihak kepolisian untuk membuktikan hal tersebut. Angger Dimas pun juga menambahkan jika mantan istrinya juga pasti sedih dan terpukul akan kehilangan anak mereka. Lantas, apakah Angger Dimas juga mencurigai ada pelaku lainnya sebagai dalang dalam penghilangan nyawa anaknya? Kemudian, Saudara Angger Dimas itu beberapa waktu yang lalu dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam. Jadi itu update dari kami. Metode yang dilakukan berdasarkan hasil komunikasi dengan tim Psikologi Forensik. Metode yang dilakukan oleh tim Psikologi Forensik itu menggunakan yang pertama multi-metode, yang kedua multi-tools, dan yang ketiga adalah multi-informant. Nah inilah yang dilakukan sementara ini. Untuk hasil, mohon waktu. Nanti tim masih bekerja, nanti akan kami update kembali. Mau bagaimanapun, semua orang itu punya mental health yang harus dijaga. Apalagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Mohon semuanya juga, mau bagaimanapun, ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali. Jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Kita selalu ada positif vibes-nya. Saya minta jangan terlalu menekan. Saya minta tolong sih. Karena saya banyak apa ya. Mau bagaimanapun, mau siapapun, dia adalah ibu dari alamakku. Demikian pemirsa kabar terkini. Terpercaya dan teraktual. Yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa, saksikan terus Intense Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang. 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Pukul 11. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan 6 E assignment. Sub indo by broth3rmax